Oke teman-teman, perkenalkan kembali karena saya sudah lama menghilang Nama saya Ufu, Vue, 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 Oñe, Tenye, Vue, Uguem, Ubuem, Osas Dan bisa dipanggil Dea Rangga Di video kali ini saya ingin mengklarifikasi kenapa saya sudah lama tidak membuat video lagi Yang pertama adalah karena saya sibuk di kampus Yang kedua karena banyak tugas Dan yang terakhir lebih tepatnya karena saya jenuh capek Telah akan semua ini teman-teman Mungkin karena saya terlalu sering menunda ya Setiap saya ingin membuat video, ah ntar anak Sampai akhirnya sekarang, selama 3 bulan lebih saya tidak membuat video khususnya di Youtube Tapi akhirnya saya sadar, saya melihat lagi video-video lama saya di Youtube, Instagram Saya melihat subscriber saya ada 6.000, follower saya ada 40.000an Buat apa mereka memfollow dan subscribe saya? Tentunya karena saya berkarya Kenapa nggak saya bertanggung jawab untuk terus berkarya seperti dulu lagi? Disinilah saya mulai berpikir Klang, adi canggih ini enak, seharusnya aku tetap berkarya buat kalian Itu yang saya pikirkan Sehingga akhirnya sekarang, saya memutuskan untuk terus berkarya demi kalian semua Tepuk tangan semuanya Alasan kenapa saya harus buat video lagi, ada banyak Tentunya saya lihat dari subscriber saya saja, ada 6.000 Sedikit, ya bagi kalian yang sudah lebih banyak Ini sangat relatif, tapi biarkan saya meyakinkan kalian bahwa 6.000 itu banyak Dari mana mereka datang, ada 6.000 Di kampus saya saja, nggak ada orang 6.000 Recah keleceng Subscriber sebanyak ini, dulunya saya nggak punya Saya ingat pertama kali saya berkarya di Youtube, hanya ada 100 subscribers Itu pun karena saya sub for sub dengan orang lain Tapi akhirnya sekarang saya mencapai 6.000 Ini merupakan cita-cita saya terdahulu Kenapa nggak saya melanjutkan untuk membuat video lagi? Siapa tahu, dari 6.000 itu bisa menjadi 100.000, 200.000, 300.000, bahkan 1.000.000, 2.000.000 Meskipun isi channel saya itu kebanyakan kontennya apa? Vlog, sketsa, ya dominan vlog lah Dan banyak yang bilang vlog itu sampah Nggak tahu kenapa vlog-nya bilang sampah Banyak yang bilang vlog itu sampah Nggak, cuma karena kalian melihat vlog itu sangat mudah Hanya berdiri depan kamera seperti ini Banyak omong atau berkegiatan di luar bawah kamera Jadi banyak yang diantara kalian menganggap vlog itu sampah Kalian salah besar Coba kita lihat Youtuber-Hutuber di luar Banyak yang nge-vlog dan mereka mendapatkan uang Bukan hanya mendapatkan uang, mereka dikenal banyak orang Mereka mendapatkan banyak teman Berarti mereka mendapatkan uang dan mendapatkan banyak teman Itu dari sampah Nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Indonesia saja Banyak yang membuat konten vlog Entah itu nge-vlog diam seperti ini Ataupun vlog berkegiatan di luar Dan mereka sukses dan hidup dari apa yang mereka lakukan Dan kalian bilang itu adalah sampah Saya nggak bilang semua menganggap vlog sampah Tapi beberapa dari kita kebanyakan menganggap vlog itu adalah sampah Oh, mungkin kalian beranggapan tidak semua vlog sampah Tapi ada beberapa vlog yang sampah Nggak, mari kita lihat Chandra Liao Apakah dia lahir dengan kehebatannya dia membuat vlog yang indah dan rapi? Arief Muhammad Apakah dia lahir langsung bisa membawa kamera berkegiatan dengan asik? Kita lihat semua vlogger-vlogger Apakah mereka lahir dengan keahlian seperti itu? Pasti ada titik di mana mereka mencoba Dan itu hasilnya tidak maksimal Ataupun tidak bagus seperti sekarang Jadi, jangan kalian menilai sebuah vlog itu adalah sampah Siapa tahu mereka baru memulai, baru belajar Dan mereka masih punya kesempatan untuk membuat yang lebih baik di kedepannya Nah, sekarang terserah kalian Kalian mau menilai vlog itu seperti apa Termasuk vlog saya Tapi yang jelas, saat ini saya pun masih belajar Untuk berproses menjadi yang lebih baik kedepannya Ya, saran saya untuk kalian semua cobalah menghargai Meskipun itu tidak bagus, jangan dihina Kritik boleh, tapi jangan dihina Perhatikan, perbedaan kritik dan menghina Menghina itu adalah menjatuhkan Mengkritik itu adalah menilai sesuatu yang kurang Untuk diperbaiki, sehingga yang dikritik bisa menjadi lebih baik Oke guys, saya rasa kalian sudah cukup pintar dan paham mengenai apa maksud saya tadi Dan saya juga yakin, diantara kalian pasti ada yang ingin mengkritik saya Atau mengkritik vlog saya ini Jika kalian komen di bawah Gak apa-apa, itu terserah kalian Yang penting apa? Jangan menghina Mengkritik boleh, tapi jangan menghina Karena menghina itu menjatuhkan Tapi kritik itu membangun Sekian dari saya, diorang yang dikiru Like, comment, subscribe, 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 dan subscribe, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton